It's the sunrise in my soul It's about time I let go You're my beautiful one taking me home If one thing you really do, one Today, we're going to use a maintenance To make sense To back up the forest pump Today, we're going to reduce the record of 1K9 To make sense Pemendali Masak Satwa ke-9 yang dibawa Atas nama Rambo Dan Satwa Sisi Saya Felix Karensang Pakat I2 Pertugas di Direkturat Sabara Puran Suteng Dan jabatan saya sekarang ini adalah Sebagai PS Kasupni Cakal Unit Polisatwa Direkturat Sabara Puran Suteng Saya berdinasi disini Sudah 20 tahun Dan Sampai dengan sekarang ini Masih tetap Posisi di Unit Polisatwa Jadi sejak dari tahun 2001 Terbentuknya unit Polisatwa Di Direkturat Sabara Puran Suteng Sampai dengan sekarang ini 2018 Dan di 2018 ini Kita Terkena satu musibah Bencana yaitu bencana gempa Yang diikuti oleh Lipifaksi dan Bencana tsunami Dan pada Bencana ini Banyak Kerelawan maupun Anggota Baik itu Polisi maupun dari TNI Yang bertugas untuk Meraksanakan tugas Pengenusiaan Salah satunya adalah dari Unit Polisi Satwa Atau Unit ke-9 Direkturat Sabara Puran Suteng Bergabung dengan Rekan-rekan dari Pabies Polri Polda Sulsel Dan Polda Sulut Dan juga dari Kendari Polda Sulawesi Tenggara Jadi kami disini Tergabung dalam satu tim Untuk melaksanakan tugas Pengenusiaan ini Tugas kami Tugas pokok kami adalah Mencari Atau biasa dibilang dengan Sheriff and Rescue Mencari dan Menyelamatkan Dan pada Kegiatan kami Sejak hari pertama Kami turun disini Ada Beberapa Titik yang sudah kami Temukan Yang Dicurigai Atau Direspon oleh Satwa kami Tenggara Suka 9 Bahwa disitu ada Paket Atau bisa dibilang paket Oleh tim basarnya Dibilang paket yang Harus di Evakuasi Dalam proses penyelamatan ini Ada dua yang kami Berusaha untuk Menyelamatkan Atau Mengevakuasi Ini adalah korban hidup Atau biasa disebut dengan Yusar Kemudian Korban yang sudah meninggal Yang tentunya harus Segera dievakuasi Karena nanti Supaya tidak Menimbulkan Efek penyakit Bagi Orang yang ada Yang masih hidup Kemudian Itu Merupakan salah Tugas yang kami lakukan Selama beberapa hari Disini Bergabung dengan rekan-rekan Yang dari BKO Jadi kami tergabung Dalam Satuan tugas Yaitu yang disebut Satgas Ban Dibawa Komando dari Proops Polda Sulting Yang dikerjakan Kepala Direkturot Sabara Polda Sulting Kemudian untuk Tugas-tugas lain Terutama perawatan Kesemilan yang ada disini Tentunya dalam melaksanakan tugas ini Tidak selalu mulus Ada selalu mengalami kendala Terutama kepada Satwa-satwa yang Melaksanakan tugas Dan ini Tentunya membutuhkan Satu perawatan yang ekstra Agar Satwa tersebut Bisa melaksanakan tugas kembali Dengan fit Dan tanpa mengalami sakit Dan ini tidak lepas dari Perawatan yang ekstra Terutama Di Tempat kita ini Atau di salah satu tim kita ini Ada salah satu Anggota yang memang Membidangi untuk masalah Kesehatan anjing Yaitu Bapak Mulyono Beliau memang ditugaskan Khusus dari Mabes Untuk Memperhatikan Kesehatan satwa Yang ada di Tempat ini Dalam Satgas Bantuan ini Supaya nanti Pada saat melaksanakan tugas Satwa-satwa tersebut Dalam keadaan fit Atau Siap untuk Melaksanakan tugas Untuk perawatan-perawatan khusus Tidak ada Cuma disesuaikan saja Dengan kondisi tubuh Beliau menyarankan Kalau memang anjing ini Atau satwa ke-9 ini Layak untuk turun Diturunkan Jadi setiap pawang itu Selalu berkombinasi dengan beliau Jadi beliau yang harus Mengambil keputusan Apakah satwa ini Layak untuk turun Turun Kalau tidak Tidak boleh Walaupun pawang mau Untuk turun Tapi Kalau keputusan dari Mintara Harvet ini Atau Perawatan Penglihatan Ketua ini Kalau dia Dan bukan untuk Tidak dikurunkan Satwanya Berarti ada pertimbangan Kesehatan yang harus Dipertimbangkan Salam Lestari Untuk teman-teman Animal Story Indonesia Tetap selamatkan Satwa Indonesia Selamat menikmati 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 Selamat menikmati